Soal UTS, PTS, STS, Bahasa Indonesia kelas 4 SD semester 2, kurikulum merdeka dan kunci jawaban bagian kedua. Nomor 11. Jika air sudah mendidih, masukkan adonan yang sudah dibentuk bulat-bulat kecil. Pernyataan yang sesuai dengan kalimat prosedur di atas adalah A. Adonan direbus di air yang mendidih B. Adonan direndam dalam air yang sudah mendidih C. Adonan dimasukkan ke dalam baskom D. Adonan dibentuk dengan menggunakan sendok Jawabannya adalah A. Adonan direbus di air yang mendidih Nomor 12. Tujuan dari teks prosedur kompleks adalah A. Memberi petunjuk cara-cara melakukan sesuatu B. Mengungkapkan informasi terkini C. Membedakan fakta dan opini D. Memaparkan sesuatu agar pengetahuan pembaca bertambah Jawabannya adalah A. Memberi petunjuk cara-cara melakukan sesuatu Teks berikut untuk menjawab soal nomor 13 dan 14 Nomor 1. Rebus mie selama 3 menit sambil diaduk Dua, sementara mie direbus masukkan bumbu, kecap manis, dan saus cabai ke dalam piring Tiga, tiriskan mie kemudian campur dengan bumbu Aduk hingga rata Nomor 13. Taburkan bawang goreng Jawabannya adalah B. Panduan menyajikan mie instan Nomor 14 Kalimat 1 merupakan kalimat A. Berita B. Perintah C. Tanya D. Larangan Jawabannya adalah B. Perintah Puisi berikut untuk menjawab soal nomor 15-17 Kesana kemari engkau berlayar Dengan sangat bersemangat Lautan selalu menyertaimu Hujan badai tak menyurutkanmu Nomor 15 Majas personifikasi dalam paragraf tersebut terdapat pada baris A ke-1 B ke-2 C ke-3 D ke-4 Jawabannya adalah C ke-3 Nomor 16 Makna kata engkau dalam puisi diatas adalah A. Petangi B. Nelayan C. Guru D. Orang tua Jawabannya adalah B. Nelayan Nomor 17 Puisi tersebut bercerita tentang A. Pekerjaan nelayan B. Sulitnya mencari ikan C. Kehidupan pelaut D. Pengalaman melaut Jawabannya adalah A. Pekerjaan nelayan 18 Bunga-bunga mawar Melati Dan matahari Sangat disukainya Perbaikan yang tepat agar menjadi kalimat efektif adalah A. Bunga-bunga diganti para bunga B. Menghilangkan kata bunga-bunga C. Disukainya menjadi menyukainya D. Hilangkan kata dan Jawabannya adalah B. Menghilangkan kata bunga-bunga Nomor 19 Kenji Pergi ke minimarket Kemudian Kenji pergi ke sekolah Kalimat efektif dari kalimat di atas adalah A. Kenji pergi ke minimarket Kemudian pergi ke sekolah B. Kenji pergi ke minimarket Kemudian Kenji pergi C. Kenji pergi ke minimarket Kemudian ke sekolah D. Ia pergi ke minimarket Kemudian Kenji pergi ke sekolah Jawabannya adalah C. Kenji pergi ke minimarket Kemudian ke sekolah Nomor 20 Berikut yang merupakan kalimat efektif adalah A. Bagi para siswa-siswa diharapkan datang pukul 07.30 WIB B. Penebangan pohon itu kami dibantu oleh semua warga desa C. Saya hanya memiliki satu tanaman peliharaan saja D. Siswa kelas 4 senang memelihara hewan dan tumbuhan Jawabannya adalah D. Siswa kelas 4 senang memelihara hewan dan tumbuhan Sekian video kita kali ini Sampai jumpa dan terima kasih Sampai jumpa dan terima kasih